Hai bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini teman-teman cara menyiangi ikan atau membeda di ikan sidat biar tidak bau amis ini tadi waktu mancing saya yang tidak di kamera ini saya bikin dan cara beda di sidat ikan sidat biar tidak bau amis disiram air panas dulu biar lendirnya nanti bersih desa ini hasilnya putih ini bersih kita balik kelihatan boteh lendirnya timbel teman-teman bis ini kita udah kelihatan putih ini habis ini kita terok ini hasilnya lendirnya teman-teman ini yang menyebabkan amis kalau tidak dibersihkan sekarang kita terok kelihatan kita coci teman-teman kalau masih sulit kita masukkan disini sekarang kita angkat kita kerik lagi warna coraknya ini bisa hilang teman-teman cara mendosihkan kisih perutnya nanti kita belah kalau ngasih air panas jangan terlalu lama ya teman-teman biar tidak melupas kulitnya kulit dalamnya ini cuma menghilangkan sendir yang luar dan corak warnanya dikasihkan dikasihnya akan seperti ini teman-teman dibersih tinggal kulit dalamnya saja dan ini pun keset jadi sudah kalau dimasak ini sudah tidak amis lagi teman-teman sekarang sudah bersih teman-teman kita potong belah dari mulut dari kepalanya cara cara membersihkan bagian kotoran perut kita pakai gunting dari mulut sampai ke ini teman-teman ini kotorannya kita tarik ini ikan terenak ikan air tawar ini kalau disini namanya oleng teman-teman kalau basah minyak ini sidat ikan sidat ini bisa agisikan oke teman-teman jangan lupa subscribe like dan komen oke dibersihkan kita potong-potong jadi dagingnya bersih atau dimasak tidak amis ini kita buang oke teman-teman teman-teman kalau sudah disiangi atau dibesati seperti ini kita harus serah mau dimasak apa menurut selera teman-teman kalau saya biasanya ini digulai ini ini dijamin tidak amis oke teman-teman pamit dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati